Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tetenri Juan di channel Ngopi Ngobrol perkawis ilmu Permasalahan pohon mangga yang sulit untuk berbuah atau sulit untuk berbunga Dan ketika musimnya malah menghasilkan atau mengeluarkan pucuk saja Ini menjadi masalah bagi kita semua khususnya para pecinta tanaman Nah mungkin teman-teman yang melihat video ini juga mengalami hal tersebut termasuk saya Nah di video kali ini saya ingin memberikan tutorialnya bagaimana cara supaya pohon mangga menghasilkan bunga Dan dari bunga tersebut akan menjadi buah teman-teman Oke disini ada satu pohon mangga yang menjadi sampelnya Dan yang sebelah kanan itu sudah saya lakukan cara yang akan saya lakukan pada tutorial kali ini Lihat tuh Nah ini sudah muncul bunga teman-teman tetapi yang sebelah sininya malah muncul pucuk Dan itu belum saya istilahnya gunakan cara ini Karena saya menggunakan cara ini sebagai sampel saja dulu apakah ini berhasil atau tidak Dan ternyata ini berhasil Nah untuk caranya kita akan simak di video kali ini Tetapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video selanjutnya Dan supaya channel ini juga semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak Oke langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman Nah oke teman-teman mungkin sudah melihatnya tuh Yang dahan sebelah ini semuanya itu berbunga teman-teman dan bertahap berbunganya Tetapi yang sebelah sini ini tuh tidak muncul bunga dan malah muncul pucuk saja Dan yang sebelah atas pun sama Karena saya menggunakan cara ini pada bagian yang sebelah kiri dulu Supaya memberikan gambaran dan memberikan bukti kepada teman-teman Dan apa yang saya lakukan supaya tanaman ini menjadi muncul bunga dan menghasilkan buah seperti ini Kita akan bahas di video ini dan semoga teman-teman pun menghasilkan hal yang sama seperti saya Oke kita akan lihat dulu nih ini pohon yang sudah berbunga dan ini sudah muncul buah teman-teman Tuh semuanya sudah menjadi dan ini juga akan menjadi buah teman-teman Sudah mulai keluar semuanya teman-teman Dan yang sebelah sana pun sama ini dahan yang ini teman-teman Dan yang saya lakukan itu adalah seperti ini nih Nah ini baru saya lakukan hasilnya seperti ini dan ini belum saya lakukan Nah nanti beberapa bulan ke depan kita lihat nih hasilnya akan seperti ini Nah ini teman-teman dahan yang mulai berbunga Nah hasilnya beberapa bulan sekitar 4 bulanan lebih hasilnya jadi seperti ini teman-teman Setelah kita sisitkan dulu yang bagian ini Maka disini kalau kan kalau dicangkok itu akan muncul akar Tetapi karena ini tidak diberikan media tanah Maka akan menghasilkan boncolan seperti ini nih Nah ini yang menghasilkan atau ini yang menyebabkan batang daerah sini itu menjadi berbunga Karena apa ketika kita potong di bagian sini Di bagian kulitnya kambiumnya kita potong Nah dari sini itu si nutrisi dari pohon dari sini Ini tuh tidak sampai ke sini Dan yang ini pun akan menghasilkan nutrisi sendiri dari hasil fotosintesis Nah dari sana maka tumbuhan ini akan stres Dari stres ini akan menghasilkan bunga teman-teman Dan nantinya akan menghasilkan buah kayak yang ini teman-teman Ini kan dahannya tuh Ini kesini Nah ini itu kesini teman-teman Nah karena proyek ini berhasil Maka saya lakukan untuk semua dahan teman-teman Kalian dapat lihat ini Nah ini baru kira-kira sekitar 2 minggu atau sebulanan lah Ini baru seperti ini Dan ini pun baru seperti ini teman-teman Dan nanti ketika 4 bulanan lebih akan menjadi seperti yang sudah tadi saya tunjukkan Nah apabila ada muncul pucuk seperti ini nih Nah muncul pucuk seperti ini Kalian dapat potong saja Karena ini akan menghambat teman-teman Jadi nantinya kalian potong saja Supaya tidak ada yang menghambat ketika pertumbuhan tersebut Nah kalau ini kan yang baru segini Itu kita lihat Tuh tidak muncul pucuk Karena apa nutrisinya itu kita potong Dan disini akan menghasilkan Potosinesis tersendiri Dan nantinya Di musim buah selanjutnya Akan muncul bunga Karena apa? Karena stres dan nutrisinya Akan ada di batang yang ini teman-teman Yang sudah kita sekat seperti ini Pokoknya kalian potong saja seperti ini Dan nanti kalian kerik saja Jangan sampai batangnya terkerik gitu teman-teman Hanya kambium daerah sirinya saja Dan nanti akan seperti ini hasilnya Bagi kalian misalkan yang sudah seperti ini Apakah harus ada memakai barang-barang apalagi Atau bahan-bahan apalagi Jujur saya tidak menggunakan apa-apa Jadi kalau sudah seperti ini Kita kerik saja dan kita diamkan Maka akan secara natural atau secara alami Akan seperti ini teman-teman Dan nantinya akan muncul benjolan Kayak mau muncul akar Tetapi tidak akan karena kita tidak memberikan media tanah Dan nantinya akan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi nih Dahan yang ini semuanya berbuah teman-teman Dari bagian sini ke atas Itu ke atas Dan ke sebelah yang daerah dahan seperti itu teman-teman Oke mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman Khususnya para pecinta tanaman Dan semoga cara yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat Dan teman-teman pun merasakan hasil dari apa yang saya lakukan Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan ketika saya mengupload lagi video selanjutnya Dan jika ini bermanfaat pula Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain Agar semua orang menghasilkan atau mendapatkan manfaatnya Supaya tanaman ini cepat berbuah Ya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Dan see you next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton